assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung volume cut and fill atau timbunan dan galian menggunakan desktop 2009 Oke langsung aja saya sudah punya contoh layoutnya ya jadi di video kali ini saya enggak memberikan tutorial dari pertama enggak bikin kontur dulu STA gitu ya saya langsung fokus di kecara perhitungan volume nya ya Nah di sini udah ada contoh layout yang kita lihat elevasinya ada di sekitar 90 90 sampai disini paling 6p86 ini paling rendah ya sesini dan langsung aja kita bikin boundary nya ya saya ketik dulu pl misalnya dari sini ke sini langsung aja lah sini ini buat contoh aja ya kemudian tarik ke sini nah ini dia boundary nya kita saya mau bikin satu lagi ya jadi biar ada slipnya nanti ya offset aja ini langsung kira-kira lima meter nah udah ada kan ini boundary nya saya warna ini ada keren lah nah ini dia warna sayang nah sudah ini kan benderinya ada nih eh ketik control satu ya Nah kemudian klik dulu yang ini nah kita lihat di elevasinya di geometri ya kemudian elevasinya kita isi elevasi rencananya ya misalnya diisi berapa ya 88 lah misalnya saya disini masih 88 kemudian untuk yang dalamnya saya isi misalnya 85 nah udah kan kita cek kita cek karena ini menyambung ya Nah ini dia yang luarnya 88 yang dalamnya lepasinya 85 oke udah ya saya close ini nah kemudian ke terrain terrain mode explorer nah kemudian disini bikin baru ya create new surface kalau ini yang tadi yang existing yang saya proses lepas kontur ini kemudian sekarang kita bikin yang desainnya misalnya saya namain disini desain 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 kemudian oke ya untuk yang desain ini klik di kontur kemudian klik kanan add kontur data ini oke aja udah langsung ya udah langsung ya udah langsung ya Nah select object by entity ketik eh kemudian enter kemudian select object objectnya kita pilih karena ini rencananya sama yang ini kemudian enter nah udah langsung langsung ke desain klik kanan dan build oke aja langsung nah oke close nah sesudah itu saya lompati untuk uangnya ya saya langsung ke cross-section cross-section langsung surface langsung ke toggle multiple 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 surface nah multiple surface are off ternyata sekali lagi same sore toggle multiple surface nah sekarang di sini ada keterangan multiple surface are on ya berarti udah udah on kemudian kemudian balik lagi ke cross-section ke surface lagi select multiple surface nah kita pilih dua-duanya ini desain dan existing kemudian oke nah lagi ngitung dia udah kemudian ke cross-section existing ground sample from surface surface nah ini jadi dari tengah-tengah ini tengah-tengah STA ke kiri mau berapa ke kanan mau berapa meter misalnya disini udah saya biarkan 50-50 aja lah kemudian ini kalau mau garis-garis cross nantinya diimport ke gambar ketik ini tapi kalau nggak mau nggak usah saya mau coba import ya biar muncul di sini kemudian oke oke nah beginning station saya muncul di sini nih beginning station 0 enter ending station 243 enter nah muncul kan seperti ini ini buat cross-crossnya nanti terus kemudian ke cross-section ke setting ya ke setting ya ke setting nah ini kalian untuk layer-layer nya kemudian ini untuk grid di apanya di cross nya kalian bisa atur-atur di sini saya mau biarkan aja langsung oke oke langsung ke cross-section kembali ke kembali ke section plot nah saya mau plot langsung aja all nah beginning station 0 ending station nya 243 kemudian enter langsung set origin point klik gimana aja untuk penempatan cross-section nya saya klik 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 kl kalau nggak mau atau kurang kecil ya cross-section textile aja lah disini 0,3 sekarang oke close biarinlah ya tinggal ini nggak keren ini cross-section section plot all beginning station enter enter nah ini dia udah mulai terlalu kecil udahlah ini saya hapus berarti ya enter nah ini dia supaya kelihatan saya ganti warnanya X grid X grid warna yang gelap nah ini misalnya untuk desainnya saya misalnya saya kasih warna merah dan ininya bi kuning nggak usah nggak usah diwarnai nah ini dia ya ini tampilan cross-section nya nah ini dia yang tadi masuk maksud saya Slope supaya ada kemiringannya yang bawah nanti kalian bisa warnain ya supaya beda ini existing kayaknya saya terlalu ini ininya terlalu rendah jadi bakalan apa ya enggak ada urugannya nih yang semuanya timbunan oke lah ya enggak papa nah sesudah ini langsung balik ke cross-section kemudian ke surface volume output kemudian ke template surface nah ini enter aja langsung use of curve correction enter 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 nah ini output file nya namanya output output dot pln ya formatnya pln enter udah kembali lagi ke cross-section ke cross-section ke masih di surface volume output sub surface nya lakukan hal yang sama ini udah enter enter aja langsung kemudian ke seksion cross-section lagi masih ke seksion sub satu lagi nih surface volume output masih yang paling bawah ya existing ground nah existing ground jadi surface nya yang existing kan existing oke nah select datum jadi datumnya kita pilih yang design oke klik 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 seri-sori pick kemudian ke cross-section lagi total volume output to file ya di sini enter 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 untuk apa namanya volumenya ada di saya tadi set di landing stop di contoh output PRN nah ini dia volumenya kita lihat di sini ada station cut area meter persegi ya kemudian cut area berarti galian galiannya STA 0 sekian sekian nah refill urugannya urugannya 0 0 0 0 0 cuman tadi di bagian akhir ada sedikit nah ini bagian filmnya kenapa ini enggak enggak apa namanya enggak naik desainnya gitu ya karena disininya untuk yang terakhir ini di luar desain desainnya disini cross-sectionnya disini gitu kan nah balik lagi ke notepad udah ya ya tadi masih fill area nah ini volume kalau ini volume per STA volumenya per STA ini kumulatif polumenya kan kumulatif volume cut ini kumulatif volume fill jadi yang dipakai maksudnya ini udah total jumlah semuanya kalau ini per STA kalau ini udah total nah jadi total volumenya ini ya volume cut ini volume fillnya jadi ini bisa di kalian copy masukin Excel untuk penyajian datanya nah cukup segitu ya tutorialnya jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati